Penanganan pasca banjir lahar dingin, hujan Gunung Marapi, Sumatera Barat masih berlanjut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kali ini akan meledakan batu-batu besar di hulu aliran lahar. Seperti apa informasi selengkapnya? Sudah ada rekan kami, Donald Caniago di Kabupaten Agam. Donald, silakan laporan Anda dan bisa dijelaskan apa tujuan dari peledakan batu-batu itu. Ya, Filip dan pemirsa dapat kami kabarkan kami mendapat konfirmasi dari BNPB di mana untuk menghindari atau meminimalisir dampak dari banjir lahar dingin yang terjadi di Gunung Marapi dan banjir bandang yang terjadi di Gunung Singgalang. Di mana sejumlah material berupa bebatuan yang berukuran sangat besar itu rencananya akan dilakukan upaya penyecilan volume material tersebut dengan cara untuk diledakkan. Sehingga diharapkan nantinya material-material tersebut akan berupa berukuran kecil sehingga mudah untuk dievakuasi dan diminimalisir dampak terusakannya jika terjadi lahar dingin susulan yang terjadi di gos sekitaran Gunung Marapi. Dan rencananya saat ini tim BNPB setengah melakukan survei terhadap titik-titik mana juga yang akan dilakukan pelaksanaan aktivitas tersebut. Serta di mana titik yang akan dibangun sabodam guna menghambat atau meminimalisir dampak dari lahar dingin yang bisa saja terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Di mana diberdasarkan dari BNPB mengatakan bahwa tahun ini akan dibangun 8 unit sabodam yang berada di aliran sungai di kaki Gunung Marapi. Begitu, Filip. Baik, terima kasih Donald Caniago atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.